Dan pemirsa kita akan memantau langsung kondisi warga di Cipayung, Jakarta Timur. Ada rekan kami Bunga Ayu di sana. Bunga, bagaimana kondisi warga yang terdampak kekeringan? Ya Allah, Vigede, beginilah situasi saat ini di kawasan pemungkingman RT2 RW3, Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Bisa dilihat kondisinya saat ini mereka kerap sekali hampir satu bulan sudah mengalami krisis air. Tidak ada kegiatan yang signifikan berada di luar. Mengingat saat ini kondisinya cuaca cukup panas, mereka lebih memilih untuk beraktivitas di dalam. Dapat kami ceritakan, Gede Lofi, tadi kami sempat melihat dan melihat langsung di kawasan pemungkingman warga, satu rumah mereka belum mendapatkan air bersih. Meskipun semalam sudah ada turun air hujan di Ibu Kota Jakarta, namun mereka masih mengalami krisis air. Dan krisis air ini mereka sudah mendapatkan bantuan setiap dua hari sekali. Untuk krisis air sebenarnya selain adalah alasan kemarau panjang, namun juga kondisi kontur tanah yang berada di dataran tinggi. Kemudian sumur, kondisi yang ada di sini adalah hanya memiliki kedalaman 12 hingga 15 cm saja. Namun kalau aku gambarkan sedikit saja Gede Lofi di salah satu warga di sini yang hanya memiliki sumur satu saja, karena kondisi krisis air akibatnya beberapa warga di sini harus bekerja sama untuk mendapatkan air bersih, untuk saling bantu-membantu agar nantinya untuk kebutuhan air ini dapat digunakan untuk mencuci, untuk minum, dan lain sebagainya. Coba kita langsung melihat langsung. Ibu permisi, dengan ibu siapa di sini? Ibu Narsi. Ibu Narsi. Ibu Narsi, bagaimana? Sudah siang ini sudah mendapatkan air bersih belum? Belum, belum. Airnya masih keruh. Baru semalam doang kan hujan tuh, airnya banyak. Cuman pas pagi tadi dinyalain udah nggak keluar lagi. Paling dapat cuma 4 bak, sekali nyalain 2 bak, terus mati. Terus malam penuh, pas karena habis hujan. Ibu, ini sumur ibu? Iya. Ini gimana cara memunculkan airnya, ibu? Apa harus langsung bisa dinyalakan gitu atau harus pancingan? Dipancing dulu. Dipancing dulu. Tadinya kan di atas nih mesin airnya, terus dipindahin ke dalamnya, takutnya mesinnya apa kurang, apa gimana. Jadi dimasukin ke dalam. Iya. Kemudian bu, ini airnya jika nantinya menyala dan kemudian kita mendapatkan air bersih, itu bisa ditampung berapa banyak? Paling 4 bak, sekali ini. Soalnya kan baru ini, baru nyala. Oke, 4 bak saja? Iya. Dari 4 bak ini, bisa digunakan untuk apa saja, ibu satu keluarga? Mandi sama cuci piring. Mandi cuci piring saja? Kalau minum pakai air isi ulang. Oke. Coba saya bergeser ke sini ya, ibu. Kalau kondisinya ini, nantinya warga saling bahu-membahu untuk mendapatkan air bersih juga? Iya, iya. Bahu-membahu, kemarin udah tiga kali datang dari PDAM kan, dari kelurahan datang. Untungnya itu datang malam pertama, pas kemarin siang itu gotong-gotongan buat nampung air. Oke, ibu. Berarti meskipun kemarin air hujan sudah turun, itu harapan warga seperti ibu, kemarin air hujan pun sudah turun, ibu. Iya. Nampaknya tadi kami juga berbincang dengan warga yang lain, juga senang seperti itu. Ibu itu dirasakan juga dengan ibu. Iya, apalagi pas hujan. Pas hujan ini banget. Wah hujan, air banyak berarti kan. Biar sumurnya mungkin bisa penuh lagi, eh pas ini masih kurang juga berhujan sekali, kayak semalam. Lalu ibu, untuk bantuan sendiri, ini kan dua hari sekali saya dengar. Mencukupi tidak dari satu keluarga di sini? Paling pas dua hari itu ngepas airnya, pas habis nungguin, kok belum datang mobil air, kita udah habis. Paling buat mandi doang, gitu. Gede Lofi, bisa dilihat memang kondisinya seperti ini, kalau kita melihat kedalaman hanya 12 hingga 15 meter saja. Ini pun harus dipancing ya ibu dengan menggunakan air, agar nantinya ketika ibu sunarsi sendiri ini menyalakan dengan menggunakan listrik, airnya terpancing, air yang ada di dalam tanah pun muncul ya ibu, seperti itu ya ibu. Jadi bisa dipakai buat mandi, buat suci piring, cuman kalau buat minum belum. Soalnya warnanya masih keruh, karena kering. Jadi krisis air-air sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, apakah krisis di tahun ini yang paling... Baru kali ini, baru tahun ini yang ini banget, kering banget. Tahun kemarin nggak terlalu begini. Terima kasih ya ibu atas waktunya sudah berbincang dengan kami, semoga nantinya dapat menemukan solusinya apa saja ya ibu. Ya, Gede Lofi, beginilah situasi yang dapat kami gambarkan yang ada di suasana kawasan bambu apus Cipayung, Jakarta Timur. Air hujan sudah mulai turun di ibu kota DKI Jakarta dan ini besar harapannya dari warga yang ada di sini, agar nantinya sumur mereka ini dapat terisi kembali dengan air bersih. Gede Lofi Baik, terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Mungkin di tengah-tengah krisis air ini kita juga yang banyak air harusnya menghemat air ya. Betul Lofi, nah ini kemarin juga sempat di Bekasi sudah mulai turun hujan. Semoga saja dalam minggu-minggu ini akan segera turun hujan supaya permasalahan kekeringan terutama di Jakarta dan beberapa kota di Jogja tadi ya. Di Indonesia bisa segera teratasi kembali.